Intro Assalamualaikum salam sehat sahabat semuanya Semoga hari-hari kita bahagia selalu Sebelum masuk pembahasan silahkan dukung channel ini Dengan cara subscribe like share dan komen ya Tahukah anda kurma bisa dibudidayakan di Indonesia Buah yang selalu ada pada bulan puasa ini terkenal berasal dari Timur Tengah Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan Kurma pun dapat dibudidayakan di daerah tropis seperti di Indonesia Kurma menjadi salah satu makanan yang khas saat Ramadan Buah spesial ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai takjil untuk berbuka puasa oleh umat Islam Sehingga sudah tidak asing lagi jika buah ini akan sering dijumpai di toko maupun swalayan saat menjelang Ramadan Baiklah di dalam video ini kita melihat ada tanaman kurma yang mana Kurma ini jenis bibit barhi yang kita ambil langsung dari negara Thailand Di awal penanam sudah kami dokumentasikan silahkan cek video sebelumnya Kurma ini kami tanam tepat 2 tahun yang lalu Tanamannya berumur 6 bulan di saat penanaman coba sahabat bandingkan dengan perkembangan di saat ini Ini pasti sangat berbeda bukan apa sih rahasianya bisa sebesar ini Rahasianya sangat mudah pastikan sahabat semua merawat tanaman ini Dan yang sangat perlu diperhatikan adalah jadwal pemupukannya Jangan sampai tidak dipupuk Satu lagi kurma ini salah satu tanaman yang sangat bergantung akan kebutuhan air Maka sedialah sahabat semua untuk menyiramnya pagi dan sore Sekian video singkat dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif Semoga bisa menjadi edukasi bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!